Upacaranya tak kalah unik juga digelar di Yogyakarta. Warga Lereng Merapi menggelar upacara di Tengah Kali Kuning menggunakan Jeep. Sementara di Lampung, empat gajah penghalau konflik menjadi petugas upacara. Good people kalau biasanya petugas pengibar bendera adalah para siswa pilihan. Di Lampung, petugas upacara para gajah patroli. Upacara bendera ini digelar di Desa Taman Fajar Purbolinggo, Lampung Timur. Empat ekor gajah mengikuti upacara dengan tertib. Tugas pengerek bendera adalah gajah anggota LPN Respon Unit Taman Wisata Wekambas, Lampung Timur. Upacara ini sengaja dipersiapkan bukan untuk merayakan hari ulang tahun Indonesia saja. Melainkan juga sebagai kampanye anti-konflik antara gajah dan manusia. Gajah liar yang keluar kawasan kerap mengganggu pertanian warga. Dan gajah-gajah patroli inilah yang membantu menghalau gajah liar tersebut kembali ke jalurnya. Kini banyak warga sadar akan perlunya kelestarian satwa liar di sekitar kawasan hutan. Karena gajah kepertanian warga hanya untuk cari makanan. Upacara unik juga digelar warga Lereng Merapi. Para pelaku wisata Jeep La Fatur menggelar upacara bendera peringatan ulang tahun kemerdekaan Indonesia di tengah Kali Kuning. Para peserta dan pembina upacara berdiri di atas kendaraan mereka. Kegiatan ini diikuti oleh perwakilan dari 29 komunitas Jeep wisata La Fatur Lereng Merapi. Selain peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia ke-76, hal ini dilakukan untuk menyemangati para pemandu Jeep wisata yang sudah 18 bulan tidak beroperasi. Sekaligus ingin menunjukkan bahwa 92 persen pemandu Jeep wisata sudah divaksin dan siap menerima wisatawan jika PPKM sudah tidak diberlakukan. Kita memberi ngati HOT yang ke-76. Dalam hal ini kita menyemangati daripada rekan-rekan semuanya. Yang mana rekan-rekan semuanya ini khususnya ACWLM itu sudah 92 untuk vaksin. Tak hanya diikuti oleh warga perapi, pacara juga diikuti oleh wisatawan yang sedang berkunjung ke Kali Kuning. Tidak ada niatan untuk mau ikut upacara, cuma karena kita lihat ada La Fatur di sini upacara, jadi kayak respek aja kita ikut upacara. Ini baru kali pertama? Baru pertama kali di Jogja dan pertama kali upacara di sini, dan itu bersama La Fatur. Upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia oleh komunitas Jeep La Fatur Lereng Merapi ini sudah digelar sejak tahun 2013 di Bangker Kali Adem. Namun akibat tingginya aktivitas Gunung Merapi, kegiatan upacara digelar di Kali Adem, Pakem, Sleman, Yogyakarta. Des Diansyah, Sigit Pamungkas melaporkan untuk Nek.